Kita bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, saya ingin bertanya Saya merasa bahwa saya termasuk orang yang perasaannya sensitif Saat ada masalah Terutama dalam berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain saya akan lebih fokus mencari siapa yang salah, bukan fokus pada solusi, saya sadar ini salah, tapi susah untuk menghilangkan rasa sensitif ini padahal saya juga merasa pada akhirnya ini merepotkan saya sendiri baik itu bermuamalah atau berinteraksi dengan keluarga dengan teman, termasuk rekan kerja sehingga saya merasa masalah saya ada dimana-mana bang baik di perusahaan, di rumah, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar mohon solusinya bang, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, pertama abang betul sekali, beliau sudah sangat jujur bahwa saya lebih fokus kepada siapa yang salah, itu justifikasi jangan sampai mengawali di depan tapi harusnya kita bisa melihat persepsi, jadi persepsi si A itu bagaimana, persepsi si B bagaimana, jadi kita menempatkan pada posisi yang tidak berpihak dulu kecuali halal dan haram jelas gitu ya, kalau halal dan haram jelas kita berpihak kepada yang halal yang haram itu mau berdalilin seperti apa juga yang jelas secara syariah tidak benar tetapi ketika ada orang yang merasa bahwa saya benar kok menurut versi dia enggak, saya yang benar menurut versi saya berarti kita harus melepaskan justifikasi dulu gitu tapi kita mencoba untuk memahami cara pandang orang lain nah berarti butuh kecerdasan interpersonal dan intrapersonal kecerdasan interpersonal adalah dimana dia harus bisa respect kepada orang lain melihat sudut pandang yang tepat tidak ada seuzon terlebih dahulu tidak menghakimi terlebih dahulu tapi kita mencoba untuk memahami bagaimana cara dia berpikir itu harus dimulai tapi enggak mudah merubah cara berpikir kita begitu enggak mudah caranya bagaimana interpersonal itu berarti kita harus mencoba untuk banyakin senyum yang sederhana saja nih saya harus memulai dari yang sederhana saya harus senyum kepada siapa saja bahkan mungkin kepada yang menyakiti saya saya harus senyum saya harus tetap menyapa saya tetap harus ngobrol saya harus bisa menerima kehadiran orang lain itu yang harus kita lakukan jadi kalau dia tidak mau melakukan itu tetap keberpihak akan muncul karena kalau dia enggak mau kenapa ini sebel-sebel gitu berarti apapun yang disampaikan sama dia tetap ada barrier gitu ada penghalang untuk menerima tapi kalau kita udah yang penting senyum dulu yang penting ketika dia datang welcome dulu gitu terima dulu gitu nanti coba lihat kebaikannya seperti apa sehari dua hari lakukan itu jadi kebiasaannya secara interpersonal kita harus membuka diri welcome dulu nah nanti baru ada intrapersonal di dalam dirinya di dalam dirinya harus bisa ada berdamai gitu kan saya pengen tidak mau repot sebelumnya kalau saya menyalahkan A menyalahkan B akibatnya saya justru melihat semuanya kok bermasalah jadi masalah seperti ada di mana-mana saya melihat sebetulnya disana bau terasi disini bau terasi terasinya enggak kemana-mana terasinya ada di depan hidung saya sehingga kemanapun saya melangkah bau terasi kenapa? karena terasinya ada di depan hidung saya saya tidak sadar tempat sini bau terasi tempat sana padahal terasinya mungkin tidak ada tapi karena melekat pada diri saya sehingga masalah itu melekat betul jadi yang masalah sebetulnya intrapersonal saya intrapersonal adalah kemampuan kita untuk bisa berdamai kita overthinking gitu dikit-dikit dikoreksi dikit-dikit dipermasalahkan dikit-dikit kita mendebat orang gitu dikit-dikit kamu nih begini kamu iyalah keman jangan overthinking dulu gitu dan kalau sudah overthinking akibatnya kita ya tadi justifikasi kalau menurut saya harusnya begini kamu begitu salah tuh overthinking yang sebelumnya bukan bagian dia dia mau koreksi-koreksi juga gitu jadi nanti kalau kita punya kemampuan intrapersonal kita bisa berdamai dalam pikiran kita kita bisa berdamai dalam hati kita karena pikiran kita bercabang-cabang kemana aja pengennya dikritisi akhirnya kita mengkritisi semuanya jadi repot semua kepentingnya sudah kalau gitu kamu aja yang menyelesaikan oke kita ngomong sama yang lain yaudah kalau gitu kamu aja oke jadi pekerjaan kita makin banyak lalu belum tentu bisa menyelesaikan akibatnya kita disalah-salahkan tuh kan tuh kan kita sendiri yang repot ya betul dia tadi sudah jujur saya apresiasi dalam kejujuran beliau maka ada dua tadi hal yang perlu dilakukan interpersonal dan intrapersonal interpersonalnya dimana kita menerima dulu welcome semuanya mulai dari senyum menerima kehadirannya jangan batasi kemudian kita tetap berbaik kepada orang lain yang keduanya intrapersonal kita bisa berdamai dengan hati pikiran kita jangan dulu bercabang kemana-mana fokus kepada tugas diri kita sehingga kalau kitanya tumbuh ini ya kak Hakim kita tumbuh besar bercahaya insya Allah kalau cahaya tuh bisa menerangi lingkungan yang lain tanpa kita menyalahkan orang tuh bisa nurut sama apa yang kita mau kenapa? karena seperti bercahaya gitu ya seperti contoh kita lah gak usah jauh-jauh bagaimana ketika Buya ini sudah dianggap orang yang punya cahaya sehingga ketika Buya mengatakan A mengatakan B dalam bentuk hujah atau dalam bentuk fatwa orang mau ngikut kenapa? karena cahaya gitu gak mikir-mikir tuh bener gak? bener gak? gitu nah ini kita kadang-kadang belum punya cahayanya gitu belum menjadikan diri menjadi figur yang baik untuk ditiru tapi kita menyalah-nyalakan orang lain akibatnya orang lain belum tetap mau ngikut apa yang kita minta jadi membangun nilai diri terlebih dahulu sehingga orang akan melihat nilai kita dan insyaallah nanti kita akan dituruti dalam setiap langkah dan tindakan kita insyaallah baik selamat menikmati selamat menikmati